Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan, serta hadirin sidang Dewan yang kami muliakan. Sebelum pimpinan membacakan pidato penutupan, dan izinkan saya, T.A. Khalid, A60, fraksi Gerindra, menyampaikan beberapa pandangan menyangkut dengan hasil yang telah kita putuskan bersama tentang prolek nas tadi. Sebagaimana kita pahami bahwa kami di Aceh seringkali terjadi konflik regulasi antara undang-undang lek spesialis undang-undang pemerintahan Aceh dengan nasional. Maka, pada sidang Dewan yang terhormat ini, izinkan kami memberikan saran masukan kepada panlek dan juga kita semua agar ke depan setiap regulasi yang bersifat nasional tidak konflik dengan undang-undang yang spesialis di daerah. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa di Aceh ada sebuah undang-undang khusus kalau kami orang Aceh mengatakan itu undang-undang dasar bergabungnya atau bersamanya Aceh dengan Indonesia Raya. Di mana undang-undang nomor 11 tahun 2006 adalah undang-undang yang dilahirkan oleh parlimen yang terhormat ini iaitu undang-undang yang lahir berdasarkan perjanjian-perjanjian damai antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Maka oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami memohon dan berharap agar setiap undang-undang yang bersifat general juga memperhatikan sifat-sifat khusus yang ada dalam undang-undang otonomi sehingga kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada daerah sehingga tidak terkekang oleh undang-undang lainnya. Kita sebagai bangsa, kita sebagai pemimpin bertanggungjawab bagaimana Republik ini menjadi negara yang hebat, negara yang mendiri. Tetapi pada forum yang terhormat ini menjadi perhatian kita bahwa tidak mungkin Indonesia ini menjadi negara yang hebat negara yang mendiri apabila kita tidak mampu memandirikan dan mesejahterakan daerah-daerah kita sendiri. Maka oleh karenanya, sekali lagi sambil berharap ke depan insyaAllah undang-undang yang kita lahirkan bukan hanya untuk mengekang daerah tapi memberikan ruang untuk berimprovisasi sehingga daerah kita menjadi lebih mandiri, lebih makmur dan insyaAllah bila anak-anak negeri akan makmur bila anak-anak negeri itu sejahtera yakinlah Ibu Pertiwi ini juga akan sejahtera dan akan mandiri. Terima kasih pemimpinan Wa bila itafi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!